Halo, selamat datang ke kamar garasi Jadi udah lama kita gak update video Karena kesibukan Jadi sekarang mumpung hari libur Bareng Nomi Kita mau ngopret-ngopret Apa nih, memperbaiki lampu len Jadi kita punya lampu led Lampu led disorot Ini dia, lampu led disorot Mati, kita mau ngopret Kita mau perbaiki, ganti LED-nya Nanti kita jelasin Untuk stepannya dan untuk step-stepnya Oke, langsung aja Jadi lampu led disorot ini Apa ini, mereknya skylight Gak jelas lah merek biasa mungkin 30 watt Jadi kondisinya ini mati Nah, lampu led ini Biasanya dia pakai driver Pakai driver Dan pakai LED COB Umumnya biasanya kalau dia rusak itu Drivernya sih yang rusak Jadi driver adaptornya rusak Jadi dia mati Karena kan Driver adaptornya itu dari Arus 220 DC Kemudian menjadi arus Eh, sorry Arus 220 AC Terubah menjadi Jadi arus DC Untuk LED COB-nya ini Jadi Karena dia Drivernya rusak Biasanya sih itu Sekarang ini kita mau ganti Pakai LED COB Yang direct Direct 220 Kemarin kita beli online Beli online Ini yang 30 watt Ini dia barangnya Jadi ini Tipe-nya Tipe LED COB Direct Direct 220 Jadi dia Gak perlu Driver atau adaptor Karena dia sudah ada IC-nya IC atau Apa namanya Integrated circuit Jadi sedemikian IC Sedemikian rupa Sehingga nanti arus yang masuk Langsung arus 220 AC Dia langsung untuk menyalakan LED COB Dengan Arus Degangan DC Ini Yang 30 watt Dimensinya sama Tinggal di kita masukkan Untuk harganya Ini tuh harga online Kemarin dapet Harga sekitar 28 ribu Kalau gak salah 28 ribuan lah Harga online Ya cukup murah Harganya berparasi Teman-teman bisa Milih Untuk harga-harga Online ini Oke langsung kita coba Untuk Ngoporknya Check it out Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi ini dia Driver Atau adaptor Yang biasanya rusak Jadi sebenarnya Bisa juga Kita ukur dulu Tapi gak perlulah Kita langsung mau ganti Yang direct Jadi adaptor ini Atau driver ini Inputnya AC 110 Atau 240 Dan outputnya adalah DC 28 Sampai 38 volt Jadi si LED ini Punya daya kerja Di 28 volt Minimum Dengan besar arus 0,9 ampere 0,9 ampere Oke jadi ini Kita pensiunkan Kita pensiunkan Kita mau pasang yang Yang direct Untuk pemasangannya Perlu solder Penyodoran di Terminal Positif negatifnya Sorry Pasa dan netral Karena dia AC Ini dia pasa dan netral Itu dari tulisannya Mana dia Kelihatan gak Ini Ini untuk pasa Ini untuk netralnya Tapi sama aja sih Bolak-balik sama aja Kan dia AC Oke langsung aja Check it out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini udah kita install Sekarang Kita mau coba Menghubungkan ke listrik Oke 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 Berhasil Berhasil Udah menyala Normal Oke Sekarang kita pasang kembali Untuk reflektor dan Reflektor dan casingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seterin Lampung Ketik malam Kita pasang casingnya Sekarang kita coba lampunya menyala ini lampu LED sorot 30 watt sudah kita perbaiki sudah oke mungkin itu saja tutorial singkat ngopor kita kali ini mengganti atau memperbaiki lampu LED sorot yang mati semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kerjanya mudah hanya perlu kesehatan saja oke terima kasih sudah nonton sampai ketemu di proyek ngopor ke selanjutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati